Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 5 Bab 12 Tidak ingin mengenang masa lalu 2 jam telah berlalu, napas Yei Feng yang tadinya sudah lemah dan tidak sadarkan diri, pelan-pelan mulai membuka matanya. Dia mulai merasa kalau dia berada di sebuah kamar yang langit-langitnya sangat tinggi. Tulang tangan dan kakinya serasa lepas dari tubuhnya. Dua tangan terasa panas di belakang tubuhnya secara perlahan bergerak, panas yang dikeluarkan dari telapak itu membuat tubuhnya terasa aneh. Dia tahu ada seorang pesilat tangguh sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk membantunya melancarkan aliran darah ke nadi-nadi yang ada di seluruh tubuhnya, tapi dia tidak tahu siapa orang itu, karena saat itu pikiran dan hatinya masih kacau. Dia masih berada dalam kabut kebingungan. Kemudian dia mulai teringat kembali hal yang menimpa dirinya sebelum dia terluka. Karena itu dalam hati dia merasa aneh. Selama beberapa hari ini, dia berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, maka apa yang terjadi padanya dia tidak tahu. Sekarang dia mulai sadar, tapi tenaga dan pikirannya saat ini masih lemah. Terkadang dia masih tidak bisa memikirkan sesuatu. Nyawanya masih bisa dipungut, dua luka berat yang didapatkan akibat bertarung melawan sepasang maya pencabut nyawa, setelah melalui beberapa hari melakukan perjalanan ditambah dengan keadaan hatinya yang masih tertekan, maka saat dia berada di kamar Mia Oling, nyawanya hampir saja melayang. Setelah Sanxin Senjun melakukan beberapa pemeriksaan, ternyata luka Ye Ifeng lebih berat dari perkiraannya semula. Karena dia telah berjanji untuk mengobati luka Ye Ifeng, maka dia pun mengeluarkan obat yang telah lama dikumpulkan dan menghabiskan waktu sangat lama untuk membuatnya. Obat yang bernama Zai Zao Wan ini dibuat untuk memperkuat nafas seseorang. Dan obat ini akhirnya bisa menolong nyawa Ye Ifeng, kemudian menghabiskan tenaga dalam Sanxin Senjun untuk memperlancar nadi-nadi Ye Ifeng. Kecuali Sanxin Senjun di dunia ini tidak ada orang yang bisa menarik nyawa Ye Ifeng yang hampir melayang. Ye Ifeng sendiri tidak tahu nasib baik apa yang ditemuinya, dia hanya merasa ada telapak tangan yang bergerak di tubuhnya, semakin lama gerakan tangan itu semakin cepat. Dari gerakan mengelus menjadi menepuk. Hanya dalam waktu singkat, nadi yang berjumlah 108 semua telah ditepuk. Lalu Ye Ifeng memuntahkan dahak yang telah bercampur dengan darah. Sewaktu Sanxin Senjun berhenti bergerak, tampak keningnya berkeringat deras. Dia duduk bersilat tidak bergerak. Kemudian dia memejamkan kedua matanya, memulihkan tenaganya, yang telah terkuras banyak demi menolong Ye Ifeng. Kamar itu sepi, Biksu Miao Ling berdiri dengan lesu, wajahnya menyaratkan kesedihan, dia diam seperti patung, berdiri dengan kaku. Chuan Jian pun duduk dengan diam. Wajahnya terlihat datar, tapi dari tangannya yang mengepal lerat, terlihat kalau orang yang berilmu silat tinggi ini pikirannya sedang bergejolak. San Ming terus melihat Sanxin Senjun yang sedang menolong orang yang telah berbudi kepadanya. Sampai Ye Ifeng sadar dan memuntahkan darah serta dahak, dia baru berani menghembuskan nafas panjang. Ling Ling yang lukanya lebih ringan sesudah minum obat pemberian Sanxin Senjun. Sekarang dia tertidur dengan pulas, wajahnya yang cantik mulai menjadi merah. Yang terluka semakin membaik, hati San Ming mulai terasa lega, begitu dia menolahkan kepala untuk melihat, dia melihat wajah Chuan Jian, dia merasa lebih terkejut. Walaupun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada orang yang berilmu tinggi itu, tapi dia tahu kalau Chuan Jian pasti sedang menghadapi kesulitan, dia ingin dan berharap mempunyai kesempatan membantu kesulitan Chuan Jian. Setelah lama, kamar itu seperti baru terbangun dari rasa sepinya. Sanxin Senjun turun dari tempat tidur, sorot matanya sudah kembali seperti semula, setelah menghabiskan tenaga dalam cukup banyak, dia masih terlihat begitu bersemangat. Dari sini dapat diketahui kalau dia mempunyai ilmu tinggi. Pelan-pelan dia berjalan mendekati Chuan Jian, dia melihat Chuan Jian dengan pandangan berat dan berkata, Kita sudah puluhan tahun berteman, aku tahu seperti apa yang disebut sebagai Chuan Jian, menghadapi situasi seperti ini kau pasti menemui kesulitan besar, Tapi mungkinkah kau tega melihat nyawa ratusan orang melayang begitu saja San Ming berjalan mendekati tempat tidur, melihat metu Yei Feng yang terpejam rapat, dia seperti sedang tertidur nyenyak. Begitu San Ming mendengar perkataan Sanxin Senjun, dia segera berkata, sesuai perkiraan tetua tadi, orang yang mengaku sebagai ketua Tian Dujiao pasti mempunyai obat penawarnya, Mengapa kita tidak memaksanya keluar dan memberikan obat penawarnya dengan dingin Sanxin Senjun menjawab, Siapa ketua Tian Dujiao, sampai sekarang kita tidak tahu, kecuali kalau dia muncul dengan sendirinya. Kalau tidak entah kemana kita harus mencarinya Sanxin Senjun menarik nafas lagi. Tapi nyawa ratusan murid Zhong Nan Pai dalam bahaya, kalau kita terus menunggu mereka, walaupun menunggu sehari saja, akan banyak nyawa yang melayang. Nyawa setiap manusia sangat penting, kalau putra atau putrimu terkena racun, kau tidak akan bisa bicara seperti itu suaranya terdengar serius dan besar, San Ming menundukkan kepalanya karena malu, dalam hati dia memarahi dirinya sendiri, dia tidak marah kepada Sanxin Senjun karena menegurnya dengan kata-kata berat, karena kata-kata yang diucapkannya sangat masuk akal. Wajah Tuan Jian terlihat lebih serius lagi, tiba-tiba dia membuka matu dan berkata, Jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Aku dan kakak Ye Uji telah lama berteman, masa aku tidak memperhatikan keselamatan murid-muridnya. Nyawa yang harus ditolong begitu banyak, walaupun bukan Zhong Nan Pai yang terkena musibah aku akan tetap menolong mereka, apalagi ini menyangkut hidup dan matinya Zhong Nan Pai. Tapi, dia menarik nafas panjang, kedua matanya dipejamkan kembali, Bixu Miao Ling yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata, Tadi Paman Guru Jian mengatakan kalau ada seseorang yang mengalami kesedihan sama seperti tetua yang mempunyai ilmu silat tinggi itu, maka dia bisa-bisa mendapatkan kitab dan obat itu. Apakah Paman Guru Jian bisa menceritakan tentang kesedihan tetua ini? Mungkin saja, Chuan Jian mengibaskan tangannya, melarang Miao Ling terus bicara, wajahnya terlihat sedih, pelan-pelan dia berkata, tetua pemilik ilmu tinggi itu, tenaga dalamnya telah mencapai puncak, dan tubuhnya menjadi tubuh yang tidak bisa ditembusi senjata, selama ratusan ini dia sangat terkenal, hanya saja, dia menarik nafas lagi, entah mengapa semasa tuanya, dia malah menikahi seorang gadis dan gadis itu melahirkan seorang putra untuknya, San Ming melihatnya, hatinya tergerak, Chuan Jian berhenti bicara sebentar, lalu pelan-pelan melanjutkan kembali, tetua pemilik ilmu silat tinggi itu, dalam rapat Jun San telah menolong semua pendekar Zhong Yuan yang terkena racun, maka dia mendapat julukan Dewa Terhormat, di dunia persilatan semua masalah yang terjadi asalkan dia yang bicara dan turun tangan, pasti akan segera beres, ini dikarenakan semua orang ingin membalas budinya, tapi terakhir, sewaktu Chuan Jian bercerita, beberapa kali dia berhenti bicara, sepertinya hatinya terus bergejolak, banyak hal yang sulit untuk diungkapkan, akhirnya dia bicara lagi, istrinya menggunakan nama baiknya, dia memakai topeng dan menggunakan ilmu yang diajarkan oleh suaminya, melakukan hal yang membuat Tuhan tidak mengijankan siapapun untuk melakukannya perbuatannya membuat orang-orang menjadi marah. Awalnya orang dunia persilatan masih teringat pada budeseng suaminya, tapi lama-kelamaan mereka tidak tahan lagi. Wibawa yang sudah lama dibangun oleh tetua itu dalam waktu tiga tahun dihancurkan oleh istrinya sendiri hari sudah larut, tapi orang yang berada di kamar itu masih dengan sepenuh hati mendengar cerita Chuan Jian, mereka tidak merasa lelah. Dari tempat tidur terdengar nafas seseorang yang berat, di luar jendela angin berhembus terus Chuan Jian melanjutkan lagi, kemudian istri tetua itu takut kalau perbuatannya akan diketahui suaminya, maka dia telah pergi meninggalkan Tiongkok. Dia pergi ke tempat seorang siluman, lalu menjadi istri muda siluman itu. Hati tetua ini menjadi terluka, tapi dia tidak ingin membalas dendam kepada istrinya. Karena dia menganggap kalau perasaan tidak bisa dipaksakan. Dalam kesedihannya dia melimpahkan kasih sayangnya kepada anak tunggalnya, San Ming menghela nafas, Bik Sumi Yaoling dan San Xin Senjun pun demikian, mereka seperti melihat seorang tua yang sedih dan sedang menuntun seorang putra, berdiri di depan mereka saat ini. Chuan Jian membalikan badan, melihat ke dinding kosong, dia meneruskan kembali katanya, karena tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, maka orang persilatan terus menghinanya, menganggap dia bukan orang berharga A lagi. Iso tidak enak terus menggoncangkan dunia persilatan, ada beberapa pendekar yang berniat menyatukan semua pendekar tangguh untuk membalas dendam kepada tetua itu. Kemudian putra satu-satunya dari tetua itu ternyata juga telah salah paham kepada ayahnya. Suatu malam saat terang bulan, dia membuat pernyataan kalau tetua itu bukan ayahnya lagi San Ming menghapus air matanya. Chuan Jian melanjutkan kembali ceritanya, tetua berilmu tinggi itu dan hati penuh luka, ditambah dengan pukulan yang datang dari putranya sendiri, membuatnya menjadi tidak waras, dari tempat persembunyiannya dia kembali ke dunia persilatan. Tapi orang persilatan begitu melihat sosoknya mereka langsung menghinanya dari jauh. Sampai perampok-perampok besar pun tidak sudi bergaul dengannya, kemudian, dia terbatu keringan, seperti ingin menutupi kesedihannya, tetua berilmu tinggi itu marah, ditambah dia sudah tidak waras, akhirnya dia membunuh Jin Ling Sanjie, tiga orang terkenal dari Jin Ling, karena mereka yang paling sering menghinanya, begitu darah mengotori tangannya, dia baru sadar dari pikiran kacaunya, tapi kesalahan itu sudah terjadi. Karena Jin Ling Sanjie adalah orang terkenal dalam membela keadilan dan kebenaran. Setelah mereka mati dunia persilatan menjadi marah karenanya. Di dunia ini yang paling menyedihkan adalah di fitnah dan tidak ada tempat untuk meminta keadilan, semua orang di dalam kamar mendengar cerita itu dengan hati berat. Wajah Sanxin Senjun terlihat lebih sedih lagi. Chuan Jian pun kembali meneruskan ceritanya, tetua berilmu silat tinggi itu sadar kalau semuanya tidak akan bisa diselesaikan dan dijelaskan, apalagi dia masih sangat mencintai istrinya, dia pun tidak mau menjelaskan keadaan sebenarnya. Demi menghindari pertumpahan darah, akhirnya dia memutuskan tinggal di tempat terpencil, hanya saja dia bukan orang yang dulu lagi, dia sangat kecewa, istrinya pergi meninggalkannya, demikian pula dengan putranya, tidak ada seorang pun yang tahan dengan keadaan seperti ini, karena itu dia pun menulis sebuah kitab, mencatat semua ilmu yang dimilikinya, serta sebutir obat bernama Dolong Wan, yang siap dia berikan pada putranya juga obat penawar dari racun Syugu Seng Sui. Semua itu dikuburnya di daerah di perbatasan Yunnan, semenjak putranya pergi meninggalkannya, dia berkelana di dunia persilatan, dia tahu di mana ayahnya berada saat ini. Menurut orang-orang darah lebih kental daripada air, maka dia pun memutuskan untuk mencari ayahnya. Tapi tetua berilmu silat tinggi ini menepak nadi di kepalanya sendiri, dia memutuskan membunuh diri, tapi sebelum dia mati, dia masih sempat bertemu dengan putranya untuk terakhir kalinya, cerita ini membuat San Ming terus meneteskan air matanya. Bik Sumiaoling mengatukkan kedua tangannya untuk menghormati tetua itu dan merasa turut berduka cita. Chuan Jian dengan sedih berkata lagi, tetua berilmu tinggi itu sebelum meninggal masih mempunyai tenaga kuat, mungkin semua ini disebabkan karena masalah berat yang menimpanya sehingga membuatnya lebih kuat dan tegar. Dia masih sempat berpesan kalau di dunia ini ada orang yang hidupnya tersiksa sama seperti dirinya namun mempunyai cita-cita yang belum diselesaikan, silakan pergi ke perbatasan Yunnan tepatnya di Gunung Wuliang untuk mengambil benda-benda yang dikuburkannya di sana, karena tempat di mana dia menyembunyikan benda-benda itu hanya diketahui oleh putranya sendiri, dan pesan terakhir yang ditinggalkannya adalah untuk putranya sendiri, setelan putra tunggalnya melihat keadaan ayahnya seperti itu, hatinya bertambah pedih, melihat wajah ayahnya yang telah meninggal saat berada dalam sebuah gua, terus membayang di benaknya. Selama tiga tahun dia duduk menghadapi dinding gua, semua itu dia lakukan untuk menebus dan menyesali semua perbuatannya, kemudian dia pun menutupi gua itu, membiarkan mayat ayahnya di sana supaya tidak diganggu oleh orang-orang lagi, lalu, Chuan Jian membalikan tubuhnya, metunya seperti tertutup oleh sebuah kabut tipis, apakah itu adalah pantulan dari air matanya ataukah air matanya yang menetes? Dia berkata lagi, kalian adalah orang dunia persilatan, apakah kalian tahan melihat ada orang seperti tetua ini yang keadaannya mengenaskan seperti itu? Mana mungkin aku? Tiba-tiba dia menghentikan ucapannya, kamar sepi seperti kuburan, lalu dia pun menghela nafas, tidak perlu ku katakan lagi, kalian pasti sudah bisa menebak, tetua berilmu tinggi itu tidak lain adalah ayahku sendiri, aku adalah putranya yang penuh dengan dosa, dalam keadaan seperti itu apakah aku bisa melanggar pesan terakhir ayahku dengan mengatakan tempat di mana dia menyembunyikan obat penawarnya selama puluhan tahun aku menutup nama dan margaku, lalu berkelana di dunia persilatan, maksudku tidak lain adalah mencari seseorang yang nasibnya sama seperti ayahku, nasib yang begitu menyedihkan. Di dunia ini orang yang mengalami kesulitan sangat banyak, tapi sampai saat ini aku belum menemukan seseorang yang nasibnya lebih menyedihkan dari ayahku. Bab 13 Bencana mendatangkan rejeki kamar tetap sepi dan sunyi seperti mati. Tidak ada yang bersuara untuk menghibur Tuan Jian yang sedang bersedih, lebih-lebih tidak ada yang memaksa Tuan Jian untuk mengatakan di mana tempat penyimpanan kitab rahasia dan obat penawarnya. Tiba-tiba orang yang ada di atas tempat tidur bergerak-gerak, terdengar suara lemah yang berkata, aku ingin memberikan pendapat, semua orang di sana terkejut dan melihat ke arah tempat tidur, San Ming segera berlari ke arah sana, pemuda yang menolongnya sedang berusaha bangun untuk duduk. Tapi lukanya baru saja sembuh, walaupun sudah minum obat dan nadi-nadinya telah dilancarkan aliran darahnya, tapi tubuhnya yang telah terkena jurus Yian Du Zeng, tidak bisa dalam waktu singkat semibuh total. Karena itu dia melepaskan keinginannya untuk duduk, dan tetap terbaring di tempat tidur. San Xin Sen Jun segera berpikir sebentar lalu bertanya, apa yang ingin kau ungkapkan Yian Feng ingin menyahut tapi dia masih lemas, pikiran San Xin Sen Jun terus berputar-putar, dia terluka berat dan baru saja sembuh, kalau terlalu banyak bicara, nanti malah akan merepotkanku lagi, melihatnya keinginan untuk berbicara, pasti ada hubungannya dengan masalah yang sedang kami bicarakan, apakah, karena itu dia segera berjalan mendekati tempat tidur dan bertanya, apa yang ingin kau sampaikan. Katakanlah sekarang, kami siap mendengarnya, San Ming merasa aneh, dia belum sembuh total mengapa San Xin Sen Jun malah membiarkannya bicara, tapi San Ming tidak mengatakan kalau dia tidak setuju, dia juga berpikir San Xin Sen Jun pasti mempunyai maksud tertentu. Miaoling pelan-pelan berjalan mendekati tempat tidur. Ternyata Yian Feng tadi belum tertidur pulas, sejak tadi semua perkataan orang-orang di sana didengarnya dengan jelas. Dalam hatinya tiba-tiba muncul suatu pengharapan, membuatnya mengeluarkan suara untuk menyampaikan pendapatnya. Sewaktu dia mendengar cerita ini, dia tidak melihat wajah orang yang bicara adalah dewa pedang yang terhormat, dan semenjak 10 tahun lalu telah terkenal di dunia persilatan, dengan suara lemah dia pun berkata, tadi aku mendengar cerita tetua, aku pun benar-benar merasa sedih, dan hal ini sangat tidak berperi kemanusiaan, tapi tetua itu mengatakan, di dunia ini tidak ada orang yang nasibnya lebih tragis darinya, aku tidak berpendapat seperti itu, kata-katanya baru keluar, semua orang di sana terkejut mendengarnya, Chuan Jian mengangkat kepalanya untuk melihat Yei Feng. Yei Feng berkata lagi, kesedihan itu ada berbagai macam, ada yang merasa sedih sangat dalam ada yang tidak, tapi dua jenis kesedihan ini tidak sama. Aku kira aku sendiri pun tidak bisa membandingkannya, apalagi kalau bukan kita sendiri yang mengalami kesedihan itu, siapapun tidak akan bisa merasakan kesedihan yang dialami oleh masing-masing orang, tetua terhormat itu hidupnya memang sangat tersiksa dan juga menyedihkan, tapi kalau mengatakan tidak ada yang hidupnya lebih tersiksa darinya, aku kira itu belum tentu, tetua itu berkelana sekian lama untuk mencari orang yang nasibnya sama seperti dirinya, dan beliau melihat tidak ada yang hidupnya lebih menyedihkan darinya, karena tetua itu sendiri tidak pernah mencoba merasakan kesedihan orang lain, mana mungkin beliau bisa merasakan kesedihan orang lain bukan suara Yei Feng terdengar lemah. Tapi setiap perkataannya mengandung makna yang dalam. Sanxin Senjun mengangguk, Sanming mendengar perkataan Yei Feng dengan teliti. Apalagi dengan Tuan Jian, dia hanya diam sambil terus mendengarkan. Sejak dulu belum pernah ada orang yang mengatakan tentang hal seperti ini juga tidak ada orang yang membahas tentang kesedihan dengan begitu mendalam. Yei Feng melanjutkan kembali, misalkan ada seseorang, dia mempunyai istri dan anak yang hidup terpisah darinya, mereka dihina oleh orang-orang jahat, mungkin di depan orang itu, orang-orang jahat ini menghina dan memperkosa istrinya. Disebut kesedihan apakah ini? Dia tidak bernasib seperti tetua terhormat itu, beliau mempunyai ilmu silat tinggi, dan orang ini hanya bisa menyimpan kesedihannya di dalam hati, Apakah nasibnya lebih mujur dari tetua ini? Tuan Jian mendengarkan semua perkataan Yei Feng dan mencoba menganalisanya. Dari sorot matanya memancar cahaya yang membuat siapapun tidak mengerti maksudnya, seperti setuju juga seperti ingin membantah. Yei Feng berkata kembali, Seperti aku, istriku digayat oleh ketua Tian Zheng Jiao, istriku mengkhianatiku dan pergi dengan laki-laki itu, keluarga ku yang hangat dihancurkan oleh Tian Zheng Jiao. Aku merasa sangat sedih, tapi bagaimana aku bisa melawan kekuatan Tian Zheng Jiao yang begitu hebat di dunia persilatan alisan Xin Senjun? Tampak berkerut, Yei Feng bercerita lagi, Masih ada lagi, ketua Tian Zheng Jiao harus melihatku mati, dia baru akan berhenti mengejarku, untuk menghindari pengejaran Tian Zheng Jiao dengan terpaksa aku harus berpura-pura mati, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi sekarang. Sampai keinginan untuk membalas dendam pun sudah tidak ada harapan lagi. Menurut tetua, jenis kesedihan seperti apakah yang aku alami ini suaranya yang lemah sarat dengan kesedihan dan juga mengandung kemarahan. Tidak disangka oleh San Ming, pemuda ini pun ternyata mengalami kesedihan yang begitu dalam. Miaoling mendekat dan bertanya, apakah Tsuong adalah Tai Ji Wen Hau Pendekarlu dengan suara lemah? Yei Feng menjawab, Benar, aku adalah Lunan Ren, tapi Lunan Ren sudah mati, kecuali kalau dia bisa membalas dendam dan membersihkan nama baik akibat istrinya telah direbut oleh laki-laki lain, San Xin Senjun mulai marah, apa Tian Zheng Jiao? Mengapa mereka berani menghina orang lain? San Ming tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Tian Zheng Jiao dan Tian Du Jiao, apakah kedua perkumpulan ini ada hubungannya? Sejak tadi Tuan Jian hanya menundukan kepalanya sedang berpikir, sekarang tiba-tiba saja dia berdiri. Dia memutari kamar itu dua kali, seperti sedang memutuskan sebuah hal penting. Di luar jendela terdengar suara hujan menerpa jendela, sepertinya Tuhan juga telah mendengar hal yang begitu menyedihkan, dan sekarang dia meneteskan air matanya. Bik Su Miao Ling melihat ke arah jendela dan berkata, malam ini akan ada beberapa orang yang meninggal lagi, Shuan Jian tiba-tiba memutar tubuhnya dan berjalan ke depan Ye Ifeng, dengan serius dia berkata, sekarang dengan tenaga dalamku aku akan membantumu melancarkan duana di hidup matimu, tapi kalau aku sudah mengeluarkan tenaga dalam sulit untuk menghentikannya, kalau tidak berhati-hati mungkin bisa melukai jendalamu, bahkan mungkin juga kau bisa mati. Tapi, kalau kedua nadi itu berhasil dilancarkan alirannya, lukamu akan segera sembuh, ilmu silatmu akan bertambah beberapa kali lipat, kau bisa membalas dendam kepada musuhmu. Apakah kau siap dengan taruhan nyawa demi mendapatkan semua ini? Ye Ifeng tertawa dengan sedih, Aku adalah orang yang sudah mati, aku sudah tidak peduli dengan keselamatan nyawaku, jangankan hal ini mengandung resiko berhasil atau gagal, asalkan aku bisa membalas dendam, apapun akanku lakukan. Tetua tidak perlu bertanya lagi, Anda boleh mencobanya, kalau berhasil aku akan membalas budi tetua yang begitu dalam kepadaku, kalau gagal aku akan mati dengan tenang, aku tidak akan menyalahkan tetua, Chuan Jian menarik nafas panjang, kelihatannya di dunia ini masih banyak orang demi membalas dendam sudah tidak peduli lagi pada hidup dan matinya, dia membalikan badan dan berkata pada Bik Sumi Yaoling, tempat penyimpanan obat penawarnya ada di Gunung Wuliang, kalau nadi orang ini telah dilancarkan, dia akan sembuh, besok dia bisa pergi ke Wuliang San. Tapi dalam waktu 3-5 hari belum tentu bisa dengan cepat kembali. Apakah tempat penyimpanan obat penawarnya adalah tempat berbahaya atau tidak? Aku pun tidak tahu. Dan aku pun tidak tahu apakah orang ini sanggup membantu kita mencapai tujuanmu dari kata-kata Chuan Jian, dia ingin mengatakan di mana tempat rahasia penyimpanan benda berharga itu. Sun Ming benar-benar senang melihat pemuda itu bisa mendapatkan kesempatan langka, apalagi Yei Feng sendiri masih antara percaya dan tidak percaya kalau dia bisa mendapatkan nasib begitu baik. Kedua matanya tampak berkaca-kaca, tapi itu bukan air matu kesedihan. Bik Sumi Yao Ling berlutut di depan Chuan Jian, aku tidak berguna, membuat Zhong Nan Pai menjadi seperti ini, kalau Paman Guru sudah mengambil keputusan ini, aku benar-benar berterima kasih pada Paman Guru, apakah ini akan berhasil atau gagal, semua menjadi rahasia Tuhan, aku hanya, racun Syugu Seng Sui tidak bisa kutawarkan, tapi ilmu ku yang bernama Huxin Sen Fang, resep sakti melindungi jantung, paling sedikit bisa memperpanjang nyawa mereka selama beberapa hari, kita berdoa saja berharap Tuhan akan melindungi kita, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar, orang aneh seperti Sanxin Senjum sekarang pun bisa percaya pada kehendak Tuhan. Tubuh Tuan Jian melayang, dia duduk di atas tempat tidur di dekat Yei Feng, sekarang aku akan melancarkan kedua nadi hidup matinya, hanya saja care ini terlalu berbahaya, lebih baik kalian keluar dulu dari kamar ini supaya aku bisa memusatkan pikiran dengan penuh, kalau tidak aku takut akan terjadi bencana besar, diam-diam San Ming mendekati Ling Lin, tiba-tiba mata Ling Lin terbuka, dan memanggil, ibu ternyata dia sudah sadar. San Ming benar-benar senang. Diam-diam Big Su Miao Ling melambaikan tangan memberi tanda supaya mereka mengikuti ke kamar lain. Sanxin Senjum menutup pintu dia pun ikut pergi dari sana. Lampu di kamar lebih diterangkan, Ling Lin dibaringkan di atas tempat tidur, San Ming mengelus kepalanya, tapi dalam hati dia masih merasa tegang. Dia takut kalau tenaga dalam cuan jian terlalu banyak dikeluarkan, lungan ren akan, dia memejamkan matanya. Tidak berani berpikir lebih jauh lagi. Tapi dia pun tahu, nasib baik ini bisa dikatakan jarang bisa diperoleh siapapun, karena orang yang mempunyai tenaga dalam kesiantian ziki seperti cuan jian sudah jarang ada di dunia persilatan ini. Apalagi cuan jian mengorbankan sebagian tenaga dalamnya untuk melancarkan duana di orang lain. Menurut Sanxin Senjum, selama hidupnya belum pernah ada yang bisa melakukan hal seperti ini. Anak muda seperti Lunan Ren benar-benar bernasib baik, jalan darah Dunan Ren, Kok, Jin dan Tok, Ku, sewaktu aku berusia 50 tahun baru bisa lancar, kali ini kalau dia beruntung dia tidak akan mati. Dan di dunia persilatan akan bertambah lagi seorang persilat tangguh. Bisa dikatakan karena bencana malah mendapatkan rejeki. Satu jam demi satu jam berlalu, hari semakin terang, hujan pun sudah berhenti. Di luar hanya terdengar suara air yang menetes dari atap, kamar tertutup rapat, tidak terdengar ada suara apapun dari dalam sana. Yang paling merasa cemas adalah Bik Sumiaoling, karena Lunan Ren Ye Ifeng, hidup dan matinya menyangkut keselamatan nyawa ratusan murid Zong Nan Pai. Sun Ming dan Sun Xin Sen Jun pun merasa cemas, satu jam telah berlalu lagi, hari sudah terang, lampu di kamar padam karena minyak lampu telah habis. Dari kamar Tuan Jian dan Ye Ifeng tetap tidak terdengar ada suara. Tiba-tiba pintu kamar terbuka, wajah Tuan Jian tampak berseri-seri, lalu dia pun dengan pelan berjalan keluar dari kamar itu. Bap 14. Terburu-buru setelah turun dari Zong Nan kemudian menyeberangi sungai Wu Hee, melewati Han Zong, dan tempat-tempat yang penuh dengan bahaya alam. Kemudian tiba di Ba Zong Fu. Ye Ifeng pergi dengan terburu-buru, dari pagi sampai malam dia terus berjalan, dia berharap bisa tiba lebih awal di Wuliang San. Dalam waktu satu hari, Ye Ifeng menerima pengobatan dari dua orang pesilat tangguh, apalagi dari Tuan Jian yang sudah melancarkan kedua aliran Nadi mati hidupnya. Ini adalah keandahan dalam ilmu silat, hari pertama Ye Ifeng terluka parah dan pada hari kedua dia sudah bisa pergi jauh. Dia sendiri tidak tahu begitu Nadi Du dan Rennya, Kok, Nadi Jin dan Tok, sudah tembus, ilmu silatnya jadi meningkat beberapa kali lipat. Selama beberapa hari ini, siang dan malam dia terus berjalan, di pagi hari dia menyewa kereta, sedangkan di malam hari dia menggunakan ilmu meringankan tubuhnya berlari, dia sama sekali tidak merasa lelah. Dari sini dapat diketahui kalau ilmunya telah bertambah beberapa kali lipat. Provinsi Sichuan dikelilingi oleh gunung, setiba di Bazong, dataran di sana baru terasa lebih rendah. Ye Ifeng selalu teringat tugas berat yang dilembannya, maka saat berada di Bazong dia hanya beristirahat sebentar, dia segera menyewa kereta kuda untuk meneruskan perjalanan. Di dalam kereta dia berusaha tidur, menyiapkan tenaga untuk melakukan perjalanan di malam hari. Anehnya selama 2-3 hari ini, asal dia duduk mengatur nefas, dia akan segera kembali bersemangat. Dia tahu tenaga dalamnya sudah memperoleh kemajuan pesat baru 4 hari lebih, dengan mujizat yang dialaminya dia telah melewati Sichuan. Di perbatasan Sichuan dan Yunnan, dia baru merasa butuh istirahat barang sebentar. Untuk menghindari perhatian orang-orang, dia mengenakan baju biasa yang tidak menarik perhatian setiap orang yang ditemuinya. Karena sekarang musim dingin, dia menarik topi kulitnya hingga ke bawah untuk menutupi matu dan dia pun memanjangkan janggut dan kumisnya. Setiba diksuzou, dia menginap di sebuah penginapan kecil, dia berusaha menghindari perhatian Tian Zheng Jiao, karena waktu tetap hal terpenting baginya. Setelah masuk ke dalam penginapan, dia merasa di sana ada kejadian aneh, hatinya mengeluh. Ternyata walaupun penginapan itu terletak di luar kota, tapi bangunannya lumayan besar. Tempat membayar dan memesan kamar berada di paling depan. Di pinggir kasir ada 10 kursi lebih di mana orang bisa beristihat di sana. Sekarang kursi-kursi itu sudah terisi penuh, seorang lelaki yang mengenakan baju hitam terus menyorotnya. Dalam hati Ye Ifeng berpikir, celaka. Apakah dia adalah orang-orang Tian Zheng Jiao Diam 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 dia menyalahkan dirinya, mengapa dia bisa salah memilih penginapan, dan malah datang ke tempat seperti ini. Tapi dia tidak bisa mundur lagi, terpaksa dia berjalan masuk ke penginapan itu. Dia berharap di sini tidak ada seorang pun yang mengenalinya, dan lebih berharap pelayan akan mengatakan, kamar sudah penuh tapi pelayan penginapan dengan ramali sudah berkata, nasib Anda sangat baik, kamar masih banyak, kemudian pelayan membawanya ke arah barat untuk memperlihatkan kamarnya. Ternyata penginapan ini sangat luas dibandingkan dengan penginapan yang ada di kota, di sini juga sepi, mungkin ini adalah salah satu alasan mengapa orang lebih memilih menginap di sini. Pelayan sudah masuk ke dalam kamar untuk membersihkan kamar, sementara Ye Ifeng berdiri menanti di pekarangan, dia sedang menghitung-hitung jarak perjalanan yang masih harus ditempuhnya. Tiba-tiba di belakangnya terdengar langkah orang, dia tidak membalikan tubuh untuk melihat, tapi pundaknya telah ditepuk dengan keras. Dia terkejut ternyata yang menepuknya adalah laki-laki berbaju hitam yang tadi dilihatnya di depan, dengan kasar laki-laki itu bertanya, sahabat, kau datang dari mana? Ye Ifeng bertambah terkejut, dan dia berpikir, apakah ada yang mengenaliku? Kalau tidak, mengapa orang Tian Zheng Jao ini bisa bertanya begitu padaku? Tapi Ye Ifeng segera menjawab, aku datang dari utara, laki-laki berbaju hitam itu melihatnya dari atas ke bawah lalu mengangguk. Ye Ifeng merasa lebih terkejut lagi, bukan karena dia takut kepada laki-laki ini, tapi dia takut akan timbul kerwalan, dan hal ini tentunya akan menghambat perjalanannya. Laki-laki itu tertawa dan berkata lagi, sahabat, kau bernasib baik, Ye Ifeng terkejut lagi, laki-laki itu berkata lagi, mulai hari ini, kau menjadi saudaraku, aku lihat kau adalah seorang pedagang tapi tidak terlihat sebagai orang sukses, lebih baik kau ikut denganku, aku jamin kau akan mendapatkan kebaikan, laki-laki itu berkata dengan perkataan yang tidak menentu, benar-benar membuat Ye Ifeng hanya bisa terpaku, saat dia akan menjawab pertanyaan laki-laki itu, terlihat kalau laki-laki berbaju hitam itu sudah tidak sabaran. Ye Ifeng berkata, terima kasih, kebaikan suanku terima di dalam hati, tapi, kata-katanya belum selesai, laki-laki berbaju hitam itu terdengar marah, bocah tengik, jangan tidak tahu diri, bapakmu merasa cocok denganmu, kau mau apa? Bapakmu, dia terus mengatakan bapakmu, Ye Ifeng tidak tahu kalau itu adalah kebiasaan orang si Cuan saat bicara, dia malah marah dan membentak, tutup mulutmu dan pergi dari sini laki-laki berbaju hitam itu tidak menyangka kalau Ye Ifeng akan membentaknya, maka dia masih berdiri dengan dengong, kemudian dia seperti tersadar dan ikut marah, tangan kanannya membentuk kepalan siap memukul dada Ye Ifeng. Ye Ifeng yang mempunyai kepandayan tinggi, mana mungkin dia akan roboh hanya karena jurus kampungan seperti itu, tapi dia segera memutar otaknya, dia menghindari serangan itu, sengaja menjulurkan kepalanya, supaya laki-laki itu bisa memukul kepalanya. Laki-laki itu tertegun lagi, tiba-tiba dia mengangkat kedua tangannya dan pergi dari tempat itu, mungkin dia tahu kalau kali ini dia telah bertemu dengan pesilat tangguh. Ye Ifeng tersenyum, darah di dalam tubuhnya masih terus bergejolak, orang dengan sifat seperti dia, setelah tahu kalau ilmu silatnya maju pesat dia tidak akan mau mengalah terus-terusan. Apalagi dia belum sempat mencoba ilmunya, dalam hati dia berpikir, kalau terjadi apa-apa, aku akan segera membereskannya, setelah itu baru pergi dari sini, mereka tidak akan bisa mengejarku, dia berjalan ke arah kamar, pelayan itu dengan tertawa berkata, Chuan sungguh hebat, Chuan adalah orang yang bisa melihat gelagat, seorang laki-laki sejati Ye Ifeng tersenyum, dia menyuruh pelayan itu pergi dan tidak lupa menyuruh menutup pintunya, dia berniat untuk beristirahat. Dia ingin mencoba kekuatan Tian Zheng Jao yang semakin lama semakin kuat kedudukannya di dunia persilatan. Tidak lama kemudian, benar saja ada yang mengetuk pintu kamarnya, sambil tertawa dingin Ye Ifeng pun berpikir, mereka sudah datang mencariku, dia pun membuka pintu, di depan kamar telah berdiri seorang gadis cantik. Gadis itu mengenakan baju berwarna hijau muda, celananya ada sulaman bunga, rambutnya disanggul tinggi, sepasang matanya bening seperti air. Setelah melihat Ye Ifeng, Matthew yang tadinya terlihat marah berubah menjadi tawa. Gadis itu belum begitu dewasa, tapi pembawaannya terlihat sudah dewasa, matanya memancarkan tawa, membuat siapapun yang melihatnya segera dapat mengartikan kalau dia mempunyai keinginan tidak pantas, dia tertawa centil, mulutnya sedikit terbuka katanya, aku dengar dari orang bodoh yang datang melapor kepadaku, bahwa ada seorang pesilat tangguh di sini, dengan tenaga dalam pesilat ini telah mengdutarkan tangannya, aku katakan padanya mengapa di penginapan sekecil ini bisa kedatangan seorang pesilat tangguh. Maka karena penasaran aku pun datang kemari untuk melihatnya sendiri, siapa tahu, dia berhenti bicara lalu tertawa centil lagi, suaranya nyaring menggunakan logat BS Jing, membuat nada bicaranya enak didengar. Ye Ifeng berpikir dengan aneh, siapakah gadis ini? Apakah dia adalah salah satu pesilat tangguh dari Tian Zheng Zhao? Tapi walau bagaimanapun bahasa yang mau dikeluarkan untuk memaki ternyata tidak jadi dikeluarkan, sambil tertawa manja, gadis itu berkata lagi, aku ingin bertanya pada Anda, siapa nama dan marga Anda? Anda mempunyai tenaga dalam begitu hebat, Anda pasti seorang pahlawan yang telah lama terkenal, bukan dia tidak menunggu Ye Ifeng mempersilahkan masuk dan dia menyelonong masuk ke dalam, dengan sikap tidak senang. Ye Ifeng hanya mengerutkan alisnya dan berpikir, gadis ini benar-benar tidak tahu malu, tapi sebelum tahu identitas gadis ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi pertanyaannya sudah terjawab. Ye Ifeng pun berpikir seperti itu. Aku hanya pesilat biasa, bukan pesilat terkenal, tadi aku telah melukai pengurusmu, aku minta maaf. Madu gadis itu tampak berputar-putar melihat wajah Ye Ifeng, tawanya seperti bunga mawar yang baru mekar, dengan manja dia berkata, kalau Anda tidak mau mengatakan padaku, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa, yang salah adalah orang bodoh itu, punya matah, tapi tidak bisa mengenali orang yang hebat, benar-benar pantas mati, tapi, dia pun tertawa. Apakah kau mau berteman dengan Ku Ye Ifeng? mengerutkan alisnya kembali, dia benar-benar merasa gadis ini sangat genit, dulu sewaktu dia berkelana di dunia persilatan memang sering terjadi peristiwa seperti ini, maka dia tidak merasa begitu kaget. Sambil tertawa dingin dia berkata, karena hati pemaaf yang dimiliki Nona, aku merasa beruntung, tapi sekarang aku ingin beristirahat sebentar, kalau ada kesempatan lain, kita akan. Madu gadis itu sudah berputar, dia tertawa manis, dan dia memotong perkataan Ye Ifeng, kalau begitu, apakah kau mau berteman denganku? bukan Ye Ifeng tidak tergoda oleh gadis ini, dia hanya tidak mau membuat Nona ini merasa kecewa, bagaimanapun Nona ini punya niat baik, manusia selalu tidak bisa menolak kebaikan orang lain, entah niat orang itu baik atau jahat, itu adalah urusan kesekian. Apalagi yang ada di hadapan Ye Ifeng adalah seorang gadis, walaupun cempil tapi tidak terlalu genit. Gadis itu keluar kamar sambil tertawa, kau ada urusan, aku tidak akan mengganggumu lagi, tapi kalau bertemu di lain kesempatan, jangan pura-pura tidak kenal denganku. Ye Ifeng melihat sosok belakangnya yang berjalan ke depan pintu, tiba-tiba gadis itu membalikan badan, dari balik bajunya dia mengeluarkan sesuatu dan meletakkan di atas meja, dia berkata lagi, ini adalah namaku, kemudian dia pun berlalu dari sana seperti angin. Ye Ifeng terpaku, ternyata gadis itu meletakkan sehelai kertas berwarna merah muda, di kertas itu tertulis, Z.H. Ifeng Mai Hui dari Tian Mei Jiao. Setelah membaca tulisan Tian Mei Jiao, hati Ye Ifeng bergetar. Kertas itu mengeluarkan wangi-wangian yang membuatnya pusing, begitu dia sadar akan hal ini, semua sudah terlambat. Dengan lemas dia pun ambruk ke lantai kamar.